Halo sahabat Fakta, selamat datang di channel tentang Fakta. Seiring perkembangannya, jumlah perguruan tinggi di dunia terus mengalami peningkatan. Satu hal menarik dalam perkembangan tersebut adalah munculnya perguruan tinggi baru yang memiliki luas wilayah di atas rata-rata universitas lainnya. Hanya saja, mereka belum bisa bersaing dengan kampus lama yang memiliki ukuran wilayah yang sangat luas. Berikut lima universitas terluas di dunia yang jarang diketahui. Berry College merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Amerika Serikat. Dikutip dari situs resminya, universitas ini didirikan oleh Martha Berry untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak setempat. Berdiri pada tahun 1902, Berry College menjadi universitas terluas di dunia. Ukurannya sendiri diperkirakan mencapai 27.000 akres atau sekitar 10.926 hektare. Wilayah tersebut mencakup sekitar 47 bangunan utama, 15 kelas, hingga 10 asrama. Selain itu, tersedia juga ekosistem hutan, padang rumput, dan sungai luas yang bisa digunakan untuk penelitian, pembelajaran langsung, hingga rekreasi sekalipun. Berry College adalah perguruan tinggi seni dan sains liberal yang tercatat sebagai anggota Anapolis Group, sebuah organisasi perguruan tinggi seni liberal nasional tingkat atas. Pada tahun 2020, universitas ini meraih penghargaan perguruan tinggi terbaik 2020 versi US News dan World Report. Berry College berada di posisi keempat di antara universitas lainnya di kawasan Regen Selatan. The University of the South Perguruan tinggi swasta di Amerika Serikat ini didirikan pada tahun 1857. Dikutip dari situs resminya, semua berawal ketika perusahaan pertambangan Sewani memberikan 5.000 akres tanah kepada Universitas Selatan. Dua tahun setelahnya, mereka kembali menyumbang 5.000 akres tambahan. Pada perkembangannya, perguruan tinggi ini dikenal sebagai Sewani, the University of the South. Saat ini, luasnya diperkirakan mencapai 13.000 akres atau sekitar 5.260 hektare. Ukurannya ini menjadikannya sebagai salah satu universitas terluas di dunia. Stanford University didirikan oleh Senator California Leland Stanford pada 1885. Dikutip dari situs resminya, pembentukan perguruan tinggi ini didasari kematian anak Leland Stanford karena penyakit tipes pada 1884. Akhirnya, mereka memutuskan mendirikan Stanford University untuk mengenangnya. Untuk wilayahnya sendiri, keluarga Stanford menggunakan peternakan sapi palo alto seluas 8.180 akres atau sekitar 3.310 hektare. Pertama kali, perguruan tinggi ini dibuka pada tanggal 1 Oktober tahun 1891 dengan nama Leland Stanford Junior University. Pennsylvania State University Pennsylvania State University didirikan pada tahun 1855. Pada sejarahnya, pendirian universitas ini menjadi perguruan tinggi ilmu pertanian pertama di Amerika Serikat. Tujuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam pertanian. Dikutip dari US News, Pennsylvania State University memiliki sekitar 39.809 mahasiswa baru di musim gugur 2020. Selain itu, dengan ukuran mencapai 7.958 akres atau sekitar 3.231 hektare, universitas ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Liberty University Liberty University didirikan pada tahun 1971. Dikutip dari US News, perguruan tinggi ini memiliki luas sekitar 7.000 akres atau sekitar 2.832 hektare. Pada tahun 2020, Liberty University memiliki pendaftar sarjana mencapai 47.988 orang. Dalam sejarahnya, Liberty University didirikan oleh Jerry Falwell di Lynchburg, Virginia. Pada 1985, perguruan tinggi ini telah diakui sebagai universitas terakreditasi. Setelahnya, Liberty menjadi pelopor pembelajaran jarak jauh yang saat ini dikenal sebagai Liberty University Online. Itulah 5 universitas terluas di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!